Hai teman-teman, balik lagi bersama aku, K.E. Fira. Kali ini aku akan membawakan informasi menarik yang akan menambah wawasan dan semangat belajar kamu. Dimana lagi kalau bukan di Ruangguru Update. Topik yang akan dibahas kali ini tentang suatu sejarah awal mula ditemukan hukum Newton gravitasi. Semua topik ini bisa kamu jadikan bekal konsep dasar dan pelangkap wawasan kamu. Mau tahu lebih detailnya? Yuk masuk ke pembahasan! Materi pertama yaitu sejarah hukum Newton gravitasi. Siapa sih yang gak kenal sama Newton? Namanya bahkan dijadikan sebagai satuan besaran gravitasi, yaitu Newton yang biasa disingkat N. Pasti kamu pernah dengar mengenai awal mula Newton menemukan dasar pemikirannya mengenai hukum gravitasi kan? Sebelum lebih jauh, kamu harus kenal terlebih dahulu dengan tokoh fisika klasik, yaitu Newton atau Sir Isaac Newton yang lahir di Wollstrop, Inggris pada tanggal 25 Desember tahun 1642. Pada umur 18 tahun, dia masuk Universitas Cambridge. Disinilah Newton secara kilat menyerap semua ilmu pengetahuan dan matematika. Selain itu, dengan cepat pula, ia mulai melakukan penyelidikannya sendiri. Teori ini pertama kali ditemukan karena dia melihat buah apel jatuh dari pohonnya. Kedengerannya sih sederhana ya guys. Tapi gak sesederhana yang kita pikirkan loh. Gara-gara melihat apel jatuh, ia mendapatkan sebuah ilham yang mengejutkan. Menurut Newton, jika gravitasi bekerja di puncak pepohonan, dan bahkan juga di puncak-puncak gunung, maka mungkin aja gravitasi juga bekerja sampai ke bulan. Dengan demikian, Newton menyimpulkan bahwa bumi memberikan gaya pada sebutir apel yang jatuh dan pada bulan. Walau gak terjadi sentuhan, dan kedua benda itu mungkin dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Materi kedua adalah hukum Newton gravitasi. Sebenernya, jika kamu coba berpikir lebih jauh lagi, dan berusaha menjadi kritis kayak Newton, mungkin akan ada banyak sekali hal yang membuat kamu bertanya-tanya sama fenomena yang terjadi. Misalnya, bumi punya gravitasi. Kok benda-benda di langit kayak bulan dan planet lain gak jatuh juga ke bumi? Atau bahkan bertanya, kenapa daun yang masanya ringan dapat jatuh ke permukaan bumi, sedangkan bulan yang masanya jauh lebih besar tidak jatuh ke bumi? Sebenernya, gaya seperti apa sih yang bekerja di bumi dan di tata surya? Nah, Newton membantu menjawab itu semua. Menurutnya, setiap partikel di alam saling tarik-menarik dengan partikel lain yang besarnya sebanding dengan perkalian masa kedua partikel dan berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak kedua partikel. Pernyataan ini terkenal sebagai hukum gravitasi Newton. Gaya gravitasi akan bekerja pada masa suatu benda yang masih berada di dalam medan gravitasi suatu benda atau planet. Jika medan gravitasi sudah dapat diabaikan, maka semua masa yang berada di sekitar besaran benda tidak dapat dipengaruhi. Jadi, kamu bisa paham nih, mengapa daun yang masanya lebih kecil dibandingkan bulan yang masanya jauh lebih besar tidak bisa ditarik ke bumi. Itu dia pembahasan singkat mengenai sejarah awal mula hukum gravitasi Newton ditemukan. Kalau kamu mau belajar lebih dalam lagi mengenai materi ini, kamu bisa pelajari di pelajaran fisika kelas 11 semester 1. Penjelasan yang udah aku sampaikan tadi bisa jadi bekal kamu untuk melangkah lebih lanjut memahami materi ini. Dan masih banyak lagi materi lebih lanjut mengenai hukum gravitasi Newton yang bisa kamu pelajari, seperti medan gravitasi, energi potensial gravitasi, atau hukum Kepler. Nah, kalau kamu ingin memperdalam materi ini, kamu bisa belajar di Ruang Belajar Plus. Ini tuh kombinasi sempurna buat kamu yang siap jadi juara. Karena disini kamu akan mendapatkan video belajar lengkap beranimasi, latihan soal dengan pembahasan, dan rangkuman. Terus, kamu juga akan ikut grup belajar interaktif dengan live streaming, tutor standby, dan berbagai fitur menarik lainnya. Kamu bisa diskusi materi pelajaran lebih dalam, mendapatkan tips and trick, tanya jawab, dan berbagai kegiatan seru lainnya. Yuk, langganan Ruang Belajar Plus sekarang juga. Cek infonya disini ya. Itu dia Ruang Guru Update kali ini. Kalau kamu mau dapetin informasi menarik dan bermanfaat kayak gini, langsung aja subscribe ke YouTube channelnya Ruang Guru dan aktifkan loncengnya. Aku Kak Evira, sampai jumpa di Ruang Guru Update selanjutnya. Dadah! Terima kasih telah menonton!